Hai selamat pagi selamat siang selamat malam sama aku semua jumpa kembali bersama saya di serabutan channel ini berhubungan dengan video saya sebelumnya ya teman-teman televisi LG LED tipe 42 LN 5100 yang kemarin sudah kita ponis ada kerusakan di mainboard ya teman-teman nah kemarin di video sebelumnya ini ya kita sudah melakukan uji coba dan analisa Hai ternyata didapati bahwa kerusakannya itu ada di bagian mainboard nah seperti ini teman-teman mainboardnya ini sudah saya ganti ya teman-teman kemarin untuk mainboard aslinya ini ya dibawaan televisi ini tipe 42 LN yaitu ini untuk mainboardnya teman-teman ini mainboard dari bawaan televisi tipe 42 LN 5100 kemarin sudah bisa dipastikan bahwa mainboardnya ini yang rusak nah seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwasannya untuk melakukan perbaikan kita bisa melakukannya dengan mengganti IC IC XD nya ini ataupun mengganti modul keseluruhan dari mainboardnya untuk IC nya sendiri ini lumayan mahal sekitar 300.000 untuk IC nya saja ya teman-teman jadi jika kita kita mengganti IC nya kemungkinan ada kemungkinan adanya sebuah kegagalan ya karena memang untuk pemasangan IC nya ini dia rada sulit bisa-bisa jalur-jalur disini itu bisa terkelupas jika kita tidak memiliki pengalaman nah opsi yang saya lakukan yaitu mengganti mainboard secara keseluruhan ya teman-teman namun disini saya menggunakan mainboard punya 32 LN 5100 ya untuk kedua mainboard ini memiliki bentuk yang sama persis seperti ini ini yang untuk 32 LN yang sudah saya pasang saya coba dan ini yang 42 LN ya teman-teman jadi memiliki bentuk dan posisi komponen spare part yang sama persis ya bahkan mungkin barcode nya kode-kode yang ada di PCB ini nyaris sama ya teman-teman tidak melihat adanya perbedaan disini nah oleh karena itu sehubungan saya memiliki mainboard yang 32 LN saya pasang untuk menggantikan mainboard bawaannya ini namun disini ada yang perlu dilakukan perubahan-perubahan diantaranya bahwasannya untuk kedua mainboard ini memiliki bentuk soket fleksibel yang berbeda awalnya untuk bawaannya bawaannya televisi seperti ini yang biang ini yang biang mainboard yang sebelah sebelah kiri itu untuk soket LVDS yang menuju ke tikon itu ada di bagian kanan ya seperti ini karena untuk yang 42 LN ini sudah menggunakan layar panel full HD jadi posisi soketnya pun juga berubah disini aslinya Hai dan ini yang 32 LN memang posisinya ada ini ada di sebelah kiri untuk soket yang menuju ke tikon Hai oleh karena itu Hai ah saya mengganti atau memindahkan soket LVDS nya ini Hai dipasang ke yang mainboard 32 disini asalnya kosong ya teman-teman jadi untuk soket yang kiri itu saya pindah ke mainboard yang 32 LN karena ini adalah jalur as jalur fleksibel atau soket untuk tipe panel full HD Hai sampai disini mungkin bisa dipahami itu yang pertama terus yang kedua saya juga mengganti atau memindahkan main e-prom Hai memindahkan e-prom nya ini ke mainboard yang 32 yang akan dipasangkan ini Hai jadi soketnya dipindah ya pertama terus untuk e-prom nya pun juga sepindah Hai itu yang kedua terus yang ketiga teman-teman Hai saya melakukan ah modifikasi di bagian ini teman-teman Hai di bagian ini ini ada Hai resistor Hai sebentar mungkin akan saya coba Zoom ya teman-teman hai 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 jadi untuk modifikasinya ini yang mainboard 32 Hai itu kita lihat di bagian ini ya teman-teman sebentar Hai nah Hai di bagian ini ada R berapa ini R5 50 ya teman-teman Hai ada R5 50 ini untuk opsi pemilihan panel untuk full HD jadi ada ini ada resistor berapa itu mungkin 4k7 ya teman-teman Hai 4k7 atau 6k8 saya lupa kemarin ini kalau di mainboard yang 32 aslinya itu resistornya ada di sini jadi di sini kosong Hai di sini yang ada resistornya Hai jadi jika restorenya ada di sini maka opsi soketnya itu adalah bagian yang kiri untuk HD Hai nah Hai karena ini mau dipakai atau dipasang pada panel 42 yang full HD maka resistor ini pasnya resistor Hai R551 ya teman-teman jadi ini R551 kita lepas dan kita pindah ke sini Hai jadi aslinya itu kalau dipasang pada panel 32 disini tuh kosong R5 50 ini dia kosong Hai adanya di disini R551 di R551 jadi kita lepas dan dipindah ke Hai di sini pindah ke bawahnya R5 50 seperti itu Hai baru nanti kita bisa kita memasangnya melalui soket yang full HD sebelah kanan jika ini tidak dipindah teman-teman maka gambarnya itu akan melebar terus ada garis seperti itu ada garis Hai ada garis blok ya Hai separuh layar Hai jaya jadi ini harus diganti Hai kalau untuk yang mainboard bawaannya seperti ini teman-teman kita bisa lihat ya Hai nah ini mainboard yang 42 bawaannya Hai jadi resistornya emang ada disini Hai sebentar Hai nah Hai resiturnya ada di R5 50 Hai seperti itu Hai dan kembali lagi ke mainboard yang ini teman-teman Hai sebentar Hai Hai jadi disamakan ya teman-teman Hai yang aslinya ada di atas sini resistor ini kita lepas dan pindah ke bawahnya di R5 50 Hai begitu semoga sampai disini bisa dipahami teman-teman Hai jadi seperti itu untuk modifikasinya agar mainboard 32 LN 5100 ini bisa dipasang pada panel 42 LN 5100 jadi seperti itu Hai kemudian kita akan langsung saja untuk mencobanya Hai nah kita pasang dulu Hai nah seperti ini Hai kemudian kita akan mencobanya sebentar Hai kita nyalakan televisinya indikator sudah menyala dan berkedip menunjukkan bahwa proses booting atau start on televisi sudah dilakukan kita coba pencet tombol powernya seperti itu backlight sudah menyala dan kita lihat hasil gambarnya pemasangan mainboard 32LN dipasang ke 42LN nah seperti itu teman-teman kita bisa lihat untuk hasil gambarnya sekarang dia sudah bagus sekali teman-teman bagus sekali seperti itu teman-teman untuk video kali ini sekedar berbagi saja mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua pemasangan mainboard LG 32LN 50001 dipasang ke panel televisi atau televisi 42LN 50001 semoga ini bermanfaat dan pastinya kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.